Pengorganisiran masanya itu gak ada. Dari bawah, secara alamiah itu pasti muncul itu. Tidak mau menutup kemudian kita membantu tribut-tribut yang lain, kita juga kenalkan, kita terbuka. Kalau dia support versi untuk karya untuk versi, kita support, kita dukung. Nah, gak ada apa-apa senang untuk apapun untuk itu. Bersama saya, Randi Enteng. Dobrak pagar, mendobrak batas. Muzik tidak bisa lepas dari supporter smart bola. Sampai sekarang disebutnya Casuals. Kultur Casual memang lagi booming ya di Indonesia, bukan cuma di Bandung aja. Saya, ya 2-3 tahun ini saya baru dengar. Dan makanya agak berbeda katanya. Terus terang saya gak terlalu, apa ya? Gak terlalu ngartinya. Maksudnya si Casualnya kumaha gitu. Saya cuman tahu sedikit-sedikit. Yang saya tahu kan Casual cuman gaya berpakaian. Apa buboto Casual yang tampil dengan ciri khas dan perbedaan yang mencolok dengan buboto? Yang ada selama ini dia, yang besar selama ini ya. Tapi saya tahu Tidak-Tidak Persis berbedaannya di mana. Persis berlaku! Persis! 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 Sempalan-sepalan anak muda gitu ya. Yang kemudian menamakan dirinya Casual gitu. Punya cara sendiri untuk mencintai klubnya. Berekspresi dengan cara yang berbeda untuk mencintakan, inilah buboto Persis yang sungguh. Kalau kita ngomongin Casual kan banyak faktor. Ada problem politik. Kalau di Inggris itu ada problem negara yang dikhawatirkan sudah terlalu kuat. Mengontrol anak muda gitu ya. Sini angsing anak muda melakukan perlawanan. Ada persoalan ekonomi. Ada persoalan lifestyle. Ada persoalan gaya. Meskipun buboto yang mengalut subkultur Casual sudah muncul sejak 1920-an. Tapi subkultur Casual secara absolut dan terorganisir. Baru lahir sekitar pada tahun 2009 atau 2010-an. Yaitu ketika mulai berdirinya FCC, PS1 Crew, Bacon Groupers, dan SS1. Kenapa ada kasual-kasualan? Ya justru kalau di Bandung nggak ada kasual itu aneh. Bandung itu salah satu kota besar. Kota yang zaman dulu dari dulu, informasi itu gampang datang. Emang atmosfer anak kodanya kreatif dan senang sesuatu yang beda yang baru. Walang mendukung Persi, fanatismenya beda banget. Orang-orangnya memang banyak pencerna yang menjadi budaya populer di luar. Budaya populer itu kan budaya yang gampang disukain orang-orang. Ya jelas, dia akan mengadopsi dari luar. Dengan segala macam anak mudanya, mereka sudah giat mencari informasi, suka sama budaya-budaya luar. Jadi kalau ada budaya yang datang dari luar untuk ke Badal-Bandung, itu pertama mudah. Jadi proses kulturasinya terjadi. Dimana budaya yang ada dulu dama di Bandung, terus kemudian nyata dengan budaya baru mereka sama-sama beriringan. Budaya sepak bolanya sudah keluar. Dari scene. Scene musik, diusunan kejutanan, diusunan kejutanan, Sampai kultur itu sudah berumah ya, diusunan kejutanan, diusunan kejutanan, diusunan kejutanan. Tapi makin ke sini makin banyaknya kemudahan media, internet lebih mudah segala macam, otomatis apa yang orang-orang konsumsi akan lebih banyak dan juga lebih mudah. Kemunculan mereka ini sebenarnya berawal dari tren internet gitu kan. Sekarang kan sudah canggih ya, internet dimana-mana. Dari situ saya suka melihat-lihat di berbagai media sosial tentang kultur-kultur sosial ini. Kemudian melahirkan orang bisa, wah kayaknya keren gitu ya. Dalam hal budaya klibun juga kita lebih sering merespon bahasanya ya. Saya nggak bilang imitasi, tapi merespon apa yang sudah terjadi di luar. Saya nggak bilang firm-firm ini sepenuhnya adalah tiruan, enggak. Tadi saya udah bilang bahwa ada nggak ada organisasi di Inggris, di Amerika, ada firm-firm atau enggak pasti akan muncul organisasi. Karena kemunculan firm, kemunculan organisasi tadi saya udah katakan di segmen sebelumnya bahwa ada kebutuhan untuk itu memang. Bagaimana informasi tersebut diserap oleh kelompok-kelompok? Bagaimana dari kelompok bisa menerapkan kelompok-kelompok lainnya? Walaupun memang terjadi distorsi informasi di situ. Kemudian budaya-budaya kritik ya mereka ambil. Saya juga melihatnya ada hal yang baru dari mereka lakukan. Mereka mengkritisi langsung di stadion gitu kan. Ya sebenarnya amunisi baru sih sebenarnya. Kita pertama kali memutuskan bikin komunitas sebenarnya sih. Tahun 2010 lah ya 200 ribu baru kita ke tribun. Kita bikin komunitas kecil ya karena komunitas yang berada. Dengan daerah yang berbeda, dengan atribut-atribut yang sebelumnya belum pernah ada gitu lah. Setelah ini memang baik kalau dari kita sendiri, emang dagang. Pelam paatic. Dalam paatic. Besok itu ada. Tep yaygatan singkap. satu kesukaan yang mempunyai lupa kita itu pasti tahun itu era, era, gimana itu adalah era, kita korespondensi sama teman-teman di luar dan lain-lain. Ada budaya yang pada awal-awal itu bukan, 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 ada nama lain dari budaya itu, itulah, karena memang itu warna kasual. Apa yang kita pakai ini? Kalau dari Green Street, ya? Dari Green Street, ya. Lalu lagi, kita sering lihat oasis, misalnya, misalnya saya pakai-pakai wajib-wajib yang, wah, ini keren. Untuk kita, kalau dipakai review-rundi, kita akhirnya masuk nih. Karena sebelumnya, kita juga emang, sehari-hari ini kainin dong. Sama-sama itu begitu, ya, ceritaan-ceritaan kita masuk. Dari dulu-dari dulu ga ada. Ya, apa pun pakai casual, punya skin band, pakaian pal, gitu. Cuma, pionirnya itu, adalah selawasai kasual. Untuk, ya, untuk community secara, komunitas gitu ya. Secara lain-lain, tapi belum ada, kalau coba, komunitas gitu. Secara penggunaan nama casual sendiri, ya, mungkin kita bilangnya lah. Sebenarnya, kalau yang membawa budaya itu sendiri, secara individu, banyak-banyak, banyak-banyak. Sebelum-jauh, sebelum kita, udah banyak. Anak-anak-anak breadbox yang, yang, yang senang versi monor. Ya, pakai, juga pakai breadberry. Ya, ya, sudah ada. Cuma, yang pertama kali, memilihkan anak-anak casual. Dan, membuat komunitasinya, ya, di sini, sih, berguna lain. Gairos World X itu, pada awalnya, tuh, muda. Ehm, kalau kakak, bahasa muda itu, bikin kering. Ya, imitasi kan dari mana? Ya, saat muda ini, ya, saat muda ini. Kita, kita, nggak mengharuskan teman-teman, di awalnya. Harus pakai, terstektor benar-benar benar-benar benar. Kalau tidak lah. Ehm, misalnya, a*****. Dia, asalnya, itu setelan panrok, ya, itu kan seperti itu. Ada juga, misalnya, Aki, dia setelannya akor, tetap kayak gitu lah. Ya, ya, itulah yang buat kita berbeda. Dan, pada waktu itu, cukup diterima sama kasar kakema. Ehm, khususnya anak muda. Dia, kok, ada, ada kebebasan, ya, di sini. Ada, ada, yang mereka harus ketributun. Ya, sungguh, kamu pakai baju kami, seharusnya. Ya, oke, atau apa, di sini, enggak. Nah, mungkin ada bentuk perlawanannya pada anak muda itu. Ya, itu. Pukit tadi, di belasnya enggak, kalau SD itu apa kemampuanannya? Kalau geografinya sebenarnya, kalau ke scene-nya, kita, itu, 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 ya, maknanya sih, ya, equality. Maknanya, sama orang-orang yang bintang itu, dari awalnya, sepakat, enggak, enggak ada senioritas, enggak ada... Ya, ada struktur organisasi, protekasi, enggak ada. Misalnya, kalau pun, kemudian, ada yang dituarkan itu kan, karena waktu pernah. Dari tahun ke tahun, ada teman baru, mungkin, ya, mereka ingin menguarkan yang sebelumnya, enggak ada. Walaupun di kita sebenarnya, enggak ada, enggak ada, enggak ingin. Kita ada yang, enggak, 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 enggak. Wah, senior, enggak, enggak, enggak. Ada. Ini berarti dengan koko-koko ID, mungkin pilihan dari cara mendukungnya aja. Kedua-duanya, sama kan, kita ada tribut, mendukungnya sih. Tapi, ya, mungkin dari cara-cara yang kita perlihatkan untuk mendukung. Dari pola chat, yang juga, ya, bapak-bapak gitu. Kesehatan itu, organisasi juga. Kesehatan itu, organisasi juga. Tidak ada. Sama-sama, lata, sama-sama. Ya. Kan, juga, ya, h muita kan, kita selalu memberi sekat, antara kita sebagai supporter, dengan, manajemen, basically atau pemain. Kita enggak mau, dikat sama pemain, dikat sama manajemen. Betul. Betul, ketep aja kita. Kita mau ada di dalam sensesaw casi-mazik, ya. Terus, kemudian efisi jadi, tiga kasih-facit, ya. Dengan simbol-simbol air, basis, hemat. Itu mungkin kemaknanya, Pak Malik, baru dirisannya seperti apa gitu? Kenapa saya sudah melakukan dirisannya seperti apa gitu? Pada awalnya, ya awalnya kita sempat mempopulerkan Boboto Antifa karena awalnya ditandangkan kita. Kita lebih pada resah banyak penggunaan simbol-simbol nazi, simbol-simbol pasis di keribu, tapi pada perjalanannya banyak yang salah melakukan aktivitas sendiri. Kebanyakan dari teman-teman cenderung memaksakan ideologi sama teman-teman yang baik yang memiliki perbedaan tentang cara mendukung makhlukannya. Kesininya, siap-siap memutuskan, enggak pakai ideologi apapun. Ideologi kita apa sih, Pak? Dulu kalau melihat itu kita kan selalu melihat orang-orang yang lebih vokal. Jadi, di tribut itu ya kalau ada di belakang kawang. Karena kan sebenarnya kalau di belakang kawang itu dari segi ke ibunya juga kan kita paling... yang ekonomi lah ya, yang bisa dijangkau sama semua orang-orang. Ya, kalau di tribut sih supportingnya kita, kalau ketika versi tidak ada masalah konflik internal atau apa, ya kita ketika itu ya mendukung lah. Sepanduk-sepanduk itu kita bikin lebih kepada mendukung versi itu sendiri. Nah, kemudian kalau di kandang ya mungkin ada sepanduk-sepanduk yang tujuannya menjatuhkan mental lawan lah. Nah, kita juga campain di teman-teman pro juga menghindari sepanduk-sepanduk yang se-absent itu. Karena ya itu rentan konflik juga. Sejujurnya itu ada konflik apa ya, sejujurnya ini konflik kelompok lah. Ya, seperti itu. Cara berorganisasinya ikuti ya, walaupun pas apa, gitu. Tetep ada yang kontinier juga, gitu. Masa ya, mungkin kita lakukan organisasi formal yang ada sepanduknya, tapi tetap kita kan... Ya, sejujurnya ada aturan yang... Ya, ya bagus lah, sama aja. On the way, sama aja. Dua minggu sebelum laga tangan, kita tungguin siapa laga tanam sekarang siapa yang mau menaruhi siapa oke si Ano pendaftaran apa-apa dibatasi di kuota berapa laga tanam sekarang perempuan boleh ikut atau enggak ditengguin tergantung kota mana yang akan kita tuju misalnya ini katanya agak-agak riskan nih agak-agak bahaya secara kedekatan supportnya janganlah perempuan, laki-laki semua atau laki-laki juga ya kita apa istilahnya? ditarat apa bahasanya misalnya misalnya kalau di terlalu lebih berapa sih kadang ada bawa senjata tajam lah kita omongin misalnya gitu-gitu kalau misalnya janganlah senjata tajam bawa keling atau apa ya gua jaga dirinya gitu lah Dulu gitu ya ketika saya memutuskan untuk membuarkan defisi karena pada masa itu banyak konflik-konflik horizontal yang kecil yang gitu-gitu juga gitu meluas dan masalahnya gitu-gitu terus sehingga kita udah banyak dari teman-teman termasuk saya jengah dengan kondisi itu kita setiap ada masalah dengan kelompok mana pun dibereskan gak jauh dari itu lah kita gak masukkan lama lagi masalah dan masalah A kita bereskan keluar lagi B dengan kurang lebih polanya sama daripada kita atau kita lah kita gak kita tujuan berkumpul disini bukan buat membesarkan nama kita kalau kita tujuan disini ya untuk dukung persi kalau kita tanpa nama juga tetep kita ngumpul gitu juga teman-temannya orang-orang gitu juga ya itulah cuma nama saja sih nama aja kita berkorban di nama doang sebenernya ada pun TS1 crew yang merupakan evolusi dari Boboto Unisba konon subkultur kasual sudah diadopsi oleh beberapa anggota mereka sejak masih bernama Boboto Unisba kemudian subkultur kasual yang lebih dominan diadopsi ketika Boboto Unisba berevolusi menjadi TS1 kalau berbicara tentang sejarah tidak bisa dilepaskan dari evolusi TS1 tersendiri embryo-embryo TS1 itu terdiri dari pecinta Persi Sangam Mesi dan Punisba pada umumnya mereka intens away saya waktu itu merespon anak-anak yang suka pergi away saya buat bendera saya lukis pakai cet air dengan dana seadanya bendera Scotland dengan singa tulisan Boboto Unisba eksistensi kecil-kecilnya udah ada cuman ini kita mau namain apa nih awalnya ah what the hell ari ngaran mah nggak sewa Boboto Unisba ngalir karena sejauh sejauh pengamatan saya Unisba itu mungkin satu-satunya di Bandung atau di Jawa Barat atau dimanapun yang tidak punya Indo Viking pengurus Viking Persi pun mengakui hanya kampus Maneh yang tidak punya Viking Antik pada saat musim Persi 2010-2011 mulai muncul gerakan-gerakan kolektif secara komunal yang lebih kultural pada saat itu mungkin lebih tepatnya setelah pertandingan antara Latwa Persib dan Persija itu bulan Maret 2011 Persib kalah 3-2 beberapa hari kemudian itu satu tokrongan tiba-tiba berbicara kepada saya sudah saja bagaimana kita yang anak Unisba ini dibikin firm bernama BULTRUS TS1 pada saat itu kita masih belum gabung dengan kelompok FCC ataupun Duncan Troops terus SS juga belum kelihatan second squad kita belum gabung itu kemudian menginisiasi bahwa BULTRUS TS1 pada saat itu FCC sedang naik-naik daunnya karena kita tidak bergabung dengan mereka pada saat itu membuat sendiri untuk membuat TS1 ULTRUS TS1 barulah kita merapat dengan FCC dan SS ULTRUS TS1 yang sebetulnya kalau mau dilihat dari umurnya nggak lama mungkin masih bilang seumur jagung tapi nggak bisa dianggap sebelah mata gitu oh dari eksistensinya dari pengakuannya muncul sebagai mungkin bisa disebut salah satu firm baru tapi langsung meledak langsung meledak tapi nggak bisa dianggapnya MULTRUS TS1 gitu karena ada beberapa ya mungkin ada beberapa orang-orang yang sebetulnya emang udah nggak asing lagi sih gitu di Kancah di Bandung itu udah sangat tidak asing mungkin nggak cuma Bandung gitu dunia pergangsteran dunia pergangsteran oh udah jadi orang-orangnya di belakang ternyata bukan orang-orang yang baru tahu tentang persi yang baru fanatik sama bola nggak, nggak cuma itu ditakdirkan diri dari pegiat musik pegiat industri kreatif di kota Bandung mantan gangster tumplek jadi satu momentum dimana ketika firm-firm kasual sedang ada anak-anak UNISBA anak-anak keluarga tangga masjid UNISBA sebagian declare nih bawa-bawa tahu UNISBA kan kira-kira namanya agak keren tau dia merah ada di aku iku publik kayaknya ULTRUS TS1 keren nih padahal mah tidak sampai berpikir bahwa harus dinamain ULTRUS itu harus harus cocok dengan ideologi ULTRUS di Eropa jauh jauh sangat jauh sekali dengan watak anak watak anak-anak yang hura-hura datang ke stadion itu ya exactly 100% hanya mendukung Persib kulturnya juga Persib mau menang oreh mau kalah areh-areh ada konflik di dalam manajemen setelah dari nama terus di visualin ke logo tuh logo sendiri juga enggak enggak ngambil tentang culture itali gitu intinya sih di logo itu tuh ada pengamuan dari fanatismenya ke si Wessam United terus Saint Pauli nya juga warna juga sebenarnya ada ada kita ngambil ada unsur warna antifa di situ tuh black block black block jadi enggak ngambil huru ultra pada umumnya gitu untuk logo sendiri emang semuanya sebenarnya berkaitan juga sih gitu karakteristiknya keras semuanya ada di di dalam logo Ultras gitu gitu ngelitan banget ya tapi walaupun di kenyataannya sih berbalik eh berbanding terbalik ya gitu Ultras tolak belakang sekali gitu dengan watak dengan watak anak-anak tesan tuh gitu dari nama logo si filosofi logonya ini di gabungan dari apa aja sampai kenyataannya enggak enggak sekeras logonya itu sih gitu tapi ini di awal-awal juga ya bener-bener nggak bisa dipungkiri gitu sih pergerakan dari kita jalan dari kampus Unisba ke Siliwang itu yang mungkin pertama yang masih cuma ah beberapa anak-anak seiring berjalannya waktu itu tanpa ada paksan tanpa ada gembor-gembor kayak gimana orang-orang baru dateng yang akhirnya enggak cuma anak-anak Unisba dari daerah-daerah yang dari Banjaran dari mana ada udah pada dateng jadi jadi ya dan mereka mengakui karena saking welcome-nya anak-anak Unisba keluarga Tengah Masjid dari keluarga Tengah Masjid dari keluarga Tengah Masjid dari mana welcome dari Bogor dateng aduh kemudian sekitar tahun 2013-14 itu nama Ultra TS1 itu sudah berubah menjadi TS1 Go kenapa alasannya karena pada saat itu tadi sempat dibilang saya bilang bahwa kita itu cuma sedikit sebetulnya dulu itu 2016 2012 itu cuma dikit kita kita lebih gerak bawah tanah bergaya kasual gitu segala macem tapi kalau namanya Ultra terlalu banyak terlalu masif ya jadi di spesifikasi di TS1 Crew pada saat itu sebetulnya tidak ambil pusing tongkat estafet ke pengurusan TS1 itu mau oleh siapa berbentuk mau seperti apa di masa depan selama itu ada yang mau mengurus yang mau meneruskan simbol eksistensi Boboto Unisba yang oleh sebagian orang menjadi berubah nama menjadi TS1 Crew kalau kita sebagai pelaku sejarah ya sah-sah aja emang enggak karena kita pun yang katakanlah membidadinya enggak enggak jadi soal asal mungkin garis benang merahnya kamu bisa menjaga attitude TS1 sendiri karena kamu membawa tongkrongan Unisba keluarga tengah masjid Unisba dibawa kampus Unisba apalagi Taman Sari 1 yang disingkat TS1 itu harus jaga ya dengan sendirinya bergulir lah gitu dengan segala dinamika perbobotohan yang ngalir begitu aja menghadirkan berbagai cerita ya jadi yang dari tadinya hura-hura membentuk Boboto Unisba dikenal oleh publik menjadi ultras TS1 lalu menjadi TS1 Crew itu menghadirkan dinamika sendiri sendiri masing-masing lah sedikitpun kita tidak ada upaya pencegahan harus seperti apa TS1 itu gitu ya itu mah mengalir sendirinya yang tidak boleh itu kan mengklaim bahwa setiap perilaku yang berimbas negatif itu oleh publik dicap ini perbuatan Boboto Unisba perbuatan yang lahir dari keluarga tangga mesin nah itu yang kita kita pasti angkat bicara dan kita pasti cegah gitu kan ada pun di tataran eksistensi perbobotohan ya manga-manga aja sah-sah aja kita malah berbangga hati campur senang campur-campur terbelalak heran loh ternyata apa yang kita cita-citakan bukan cita-citakan apa yang kita usahakan gerakan kolektif oleh publik tuh makin sini Alhamdulillah makin diakui gitu kita tetap memantau pergerakan juga tapi kita tidak ikut campur langsung hanya memantau saja karena bawa bagaimanapun itu membawa nama Tabasari 1 dan nama alamater universitas masih bersama TS1 di rasi sekarang yang masih aktif kita dibicarakan kita akan langsung bertanya-tanya tentang persepsi mereka serta fenomena-fenomena yang terjadi di tribun untuk kultur kasual dan ultrasat ini bagaimana cara kalian bisa gabung sama TS1 crew karena saya sering nonton PSG pasalnya pertama saya nonton di utara itu jaman tahun kurang lebih 2009-an saya mulai nonton di utara dulu saya nonton di selatan bersendirian saya lihat di utara ada mungkin supporter luar yang mungkin saya suka dan karena saya juga saya pribadi suka sepak buah-sepak buah di Inggris dan ternyata di utara ada yang bersetelan dengan supporter di Inggris jadi mungkin saya bergabung dengan mereka pertamanya berkomunikasi dengan Mr. A ya Mr. AE saya berkomunikasi dengan Mr. AE dan ternyata Mr. AE pun lakam dengan kita dengan kita semua karena mungkin Mr. AE pun membutuhkan sebuah regenerasi untuk TS1 sendiri dan kita diterima oleh mereka bagian TS1 yang lainnya pun menerima kehadiran kita gitu mungkin kulturnya sama dengan passion saya mendukung cara mendukung kursinya sama jadi saya tertarik masuk ke dalam disitu bagaimana untuk generasi sekarang itu cara kalian mengorganisir pertandingan kandang seperti apa? tentunya setiap match setiap match kita selalu tumpul tempat yang sama dan setelah itu jika pertandingan kandang dilakukan di GBLA tentu kita berangkat langsung ke stasiun kita akan selalu menggunakan kereta karena focus yang lebih murah dan juga tentunya lebih cepat juga gitu ya menggunakan kereta jadi kita akan selalu seperti itu gaya dukungan kalian teslah sendiri nih masih soal chanting giant flag soal flare atau itu gimana nih karena kalian pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau gimana misalkan dari segi chanting sendiri sih kita sama teman-teman teman-teman ke sekolah lainnya kita pakai chanting Inggris tapi kita juga ada chanting Indonesia dan kalau misalkan terkait giant flag kita terakhir ini lawan lawan apa ya lawan persija kita terakhir pakai giant flag terus flare sendiri kadang ya kita-kita masih nakal suka bawa flare ke dalam walaupun ya sering dilarang juga sih tapi ya kadang ada beberapa dari kita ya ya cuek aja gitu karena kita berpikiran bahwa kita supporter kita nggak ada aturan kita mau nyalain kalau misalkan tim kita menang terus misalkan bagian dari perayaan ya why not dan yang tentunya setiap pertandingan kita akan selalu menyuarakan ya mengkritisi lah siapa bawa Indonesia sekarang itu seperti dengan flag tulisan yang di belakang itu FCK PSDI masyarakat pun pasti sudah tahu arti FCK itu apa karena kata tersebut sudah sangat lumrah lah di bagi di Indonesia sekarang ini oke kemudian dulu kalau kata para pendahulu teslan kan cepat di Tribun Utara dan Selatan di Tribun Utara dan Selatan biasanya selalu di belakang Gawang gitu kan kemudian sekarang masih di sana atau sudah pindah dari Tribun sekarang kita sudah pindah haluan karena ketika Utara selalu ada gesekan Selatan juga selalu ada gesekan kita lebih menghindari gesekan sesama Bobotoh kita mengambil analatu sendiri yaitu kita langsung pindah ke Tribun Barat karena disitu masih belum ada kelompok organisasi Bobotoh yang menempatilah kasiannya jadi kita tempat pindah ke Barat lebih enak mana sih sebetulnya di belakang Gawang atau di di arah Barat kalau misalkan lebih omongin enak tentu ya pasti kita bakal lebih enak menonton Tribun Barat karena kenapa? kita ya karena kita tujuan tetang kesadilan itu untuk dukung Persif pertama Persif itu pasti tujuan tentang pemain kita akan datang langsung ke Tribun Barat lebih enak untuk menyemangat pemain itu ditambah di Tribun Barat kita selalu di belakang bench main lawan disitu pun kita lebih enak menerang pemain lawan karena kenapa? agar Persif kita menang agar Persif kita agar Persif kita juara tapi ya kita dari batasan segi omongan pun kita ada enaknya gitu kayak maaf misalkan ada yang samping warna kulit kalau itu kita enggak rekrutan sih sebenarnya kita lebih ke menghadap ya misalnya pertemanan dari lamanya dia di Tribun apa dia pendekatannya ke kita kayak gimana tapi kalau misalkan mereka punya track record buruk dari anak-anak yang lain mungkin kita tidak akan ambil yang intinya yang intinya ini aja sejalan sama kita sejalan sama kita aja intinya kayak gitu ok 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 anggota TUA TS1 sudah tidak aktif di stadion mendukung Persif ke Tribun langsung gitu kan kemudian bagaimana cara kalian menjaga tradisi TS1 pada saat zaman dulu dan sekarang itu bagaimana cara kalian menjaga tradisinya kalau misalkan dari cara kita sendiri untuk ibaratkan yang jelas komunikasi ya terkadang saya pun masih dengan ibaratkan TS1 terdahulu gitu saya sendiri kalau pribadi sering misalkan nyamperin atau ngobrol atau misalkan sekedar chatting gitu oh ini gimana sih pergerakan gini-gini dulu kayak gimana sekarang kayak gimana gitu ibaratkan kalau dari yang dulu ada yang buruk kita buang kalau misalkan yang dulunya ada yang baik-baik terus misalkan ada suatu pergerakan nih saran gini-gini-gini kita obrolin bareng-bareng oh iya kita lakukan bareng-bareng gitu kalau misalkan buat lebih ke komunikasi aja sih ya kebetulan lumayan intense lah gitu terus juga ada masih yang dari terdahulu yang care banget sama kita gitu masih oh perhatiin-perhatiin gini-gini-gini bagusnya gini loh jadi ibaratkan lebih ke eh udah jalan-jalan aja tapi ntar contohnya ya misalkan jalan-jalan aja tapi kalau misalkan ada yang belok ntar dikasih tau kok tentunya tadi kita tetap menghargai seseorang tetua-tetua atau senior-senior kita di TS1 karena sama mereka kita tidak akan ada tidak akan ada sama mereka kita tidak akan jadi apa-apa ya lebih menjaga baik nama dari TS1 sendiri sih seperti pendahulu-pendahulu kita kan dengan susah payah mendirikan TS1 gitu oke dulu obrol sama kawan-kawan lemah TS1 itu mereka bilang bahwa dulu itu mereka jumlahnya sedikit bergaya aja Inggris tapi namanya ultras gitu kan itu kan sesuatu yang agak jauh gitu kan kalau sekarang ini lebih transformasi si TS1 ini sendiri lebih ke mana arahnya apakah lebih ke Inggris atau lebih ke Itali kalau misalkan TS1 sendiri oke mungkin pada sekitar tahun 2015-an yang dahulu TS1 menggunakan nama ultras tapi ultras sudah tidak digunakan oleh TS1 karena kenapa pertama mungkin tadi sudah diucapkan juga bahwa biasanya kita di sini mendukung dengan cara-cara Inggris kayak Inggris-Inggrisan lah sedangkan ultras identik itu dengan Itali namanya itu dan ditambah dari kita semua ini tidak sanggup untuk menggunakan kata ultras karena kenapa menggunakan kata ultras ini sangatlah berat sesuai dengan jalan hidup keras gitu nah gimana gaya supporter Itali keras banget gitu kan sedangkan untuk sekarang kita sudah bodoh amat sih dia mau gayanya Inggris mau gayanya ultras yang penting dia satu paham dengan kita dia satu tujuan dengan kita dia bisa bareng-bareng dengan kita oke jadi berminta-minta dengan TS1 crew yang sekarang masih aktif sesuai dengan dan selaras dengan para pendahulu-pandulunya berbicara bahwa ya waris saat ini adalah yang harus dijaga ketika kultur ini kultur kasual ini yang dari TS1 ini harus dijaga dan bahkan sebarluaskan dan kemudian bahwa terpenting adalah menjaga nama baik TS1 crew TS1 crew itu adalah cara dukungan ke Persib bukan melalui atributnya bukan melalui eksistensi firm itu sendiri dan sekarang telah diwariskan kepada resegrasi yang baru ini dan sekarang telah diwariskan kepada resegrasi yang baru ini sejarah-sejarah yang terhadap penggerakan kultural kasual di kota Bandung ini oke jadi simpel aja mungkin ya sejarah kita juga sebenarnya kumpul via internet kita ketemu di satu forum gitu forum tentang Persib tentunya kita disana ngobrol, membahas tentang Persib cuman kita ini agak berbeda dengan yang lainnya maksudnya berbeda kita ini semua suka minum iya makanya kita memenamakan Brunkan Troopers itu sendiri setelah ketemu di internet kita tentu saja kopdar ngobrol langsung ketemu ketemu nah itulah awalnya sejarah kita ketemu di Brunkan Troopers itu sendiri lalu kalau hubungannya dengan kultur kasualnya itu awalnya kita masih apa ya seperti buboto yang lainnya lah seperti masih buboto umum ya cuma kita balik lagi melihat ke perkembangan jaman ke internet medsos ada suatu apa ya kumpulan atau supporter lah supporter carship yang lebih ke style-nya ke casual gitu dan kita merasa oh kita lebih nyaman seperti ini gitu kita lebih ini gaya kita gitu Dugan Troopers itu berdirinya tahun berapa ya lebih tepatnya? tahun 2009 kemarin di obrolan sama FG itu kan FG baru obrolannya udah 2005 cuman baru sekitar menge apa ya namanya mempionir resmennya itu 2010 jadi duluan DT atau FG? kalau berkumpulannya lebih kita lebih dari kita oke dari awal kita jadi website itu dari tahun 2002 ya oke jadi berkumpulannya berkumpulannya jadi tadi saya bawa nama Dugan Troopers karena kau suka minum gitu kan segala macam jadi mengapa gitu saya lihat disini membutuhkan nama Dugan Troopers itu tidak ada hubungan dengan sepak bola apa situ sendiri mungkin kalau sedikit casual di Kota Bandung gitu kan mungkin si TS1 dengan nama jalan di Kota Bandung gitu kan lu kenapa di Dugan Troopers gitu ya awalnya dari ya biasa ya obrolan-obrolan lagi minum lagi bincana lagi pas persif pas persif pas apa semuanya spontan aja kita namain apa istilahnya kumpulan kita ini namanya apa nih yaudahlah gak usah ambil pusing kita lagi pada minum yaudahlah Dugan Troopers aja gitu yang musuh kan namanya siapa? ah ini nih teman saya yang sampai ini ya jadi awalnya gimana mungkin pertama itu berapa orang mungkin kemudian misalnya nambahnya tak terlalu kalau di Tumah ya kita dari dulu juga segini gak nama gak nurangin walaupun nanti ada yang mati jadi penamaan itu spontan aja kita datang stadionnya standar juga nulain minum-minum lah ya orang itu gak jika dimana lah lupa pasukan ulang marabok gak bisa diberengaran agak cenderet oke eh apa kaitan Apollo dengan Sparkball bagi kalian? yaudah ya pasti mah karena habit kebiasaan oke terus mau gak mau memang menjadi super tenaga oke buat kita terus bernyanyi jadi selain daripada memang hobi juga punya lebih keadrenalin nah lebih keadrenalin ya menginum ke stadion lebih edan gitu orang support oke jadi pada saat itu udah banyak di Bandung di Utara terutama gitu kan pada saat itu kan pada saat troopers terdiri itu tersekitar 3 film yang saya lihat gitu kemudian apa yang membuat super top itu beda dengan permainan lain mungkin kalo ngeliat gaya style sih mirip ya kayak satu sama lainnya satu sama lainnya sarwa lah kasual mah udah pada tau lah ke stadion gak pake atribut blablabla pada minum mungkin yang bisa bedain dari kita tuh biasanya gini orang lain udah fokus nonton biasa kita kan standing tires selama 45 menit dua kali 45 menit kita semua pada berdiri mungkin yang bedain kita sama yang lain tuh uniknya pas kita lagi selesai nonton ada rekan-rekan kita yang malah tertidur malah tertidur ketika match karena mungkin kita terlalu over ini T2 berdiri nya tahun 2009 yang diingatkan nah ini gambar air ini menandakan air cahiman lah air anak beralkohol ring nah ini ini gambar si M Astrum ini kan pakaian yang dipake dari casual itu salah satunya brand M Astrum ini dengan cara apa kalian di distribu itu di kitaku lumayan tersebut di antara kalian chatting kalian chatting kalian chatting doang sih kebanyakan dari mana istirahat ini oh tentunya dari Inggris dari Inggris yang mirip lah dengan SCC dari lagu pun kita kan ada band punya lagu-lagu yang untuk gua kasih di vaksin inspirasinya dan kita-kita sendiri juga terimakasih Tuhan Bandung tempat kelahiran ku punya khas sendiri gaya sendiri untuk berlokasi Bandung ketika kebanyakan ketidaknya terimakasih khasnya khas yang lain dengan sejarah yang melanggung pangeran biru maung Bandung ketidaknya terimakasih 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 dan membagi terimakasih banyak yakasih Dobrak Pagar masih bersama saya Randy Dunteng sekarang di tempat salah satu penangkorongnya Second Squad Second Squad merupakan salah satu firm casual dari kota Bandung yang masih bergantiasi dengan kolositi kasual, stage one crew dan disinilah berada di sektor squad ini kita akan menyambangi ke tempat lokorong mereka dan berada di sana kita mungkin ikuti dulu aja selamat menikmati beberapa hari ini ini daerah jalan kawasan Taman Sari di sebuah kampus karena memang second squad atau SS ini didirikan dari di sini jadi kita tempat setuju kemasan penuh broknya yang agak tersembunyi menuju kawan-kawan SSI misalnya SS ini dulu dia dari tribun belatan kita ngobrol salah satu dengan salah satu mungkin kokolotnya yaitu AJ mengajak gimana sejarah SS sejarah SS itu berawal dari tahun 2010 ya 2010 itu karena dominasi supporter yang berembel-embel mania itu banyak jadi kita tuh jenuh gitu terus dari cara mereka datang ke stadion juga kok gitu-gitu aja nah disitulah timbulah beberapa teman-teman saya juga yang dulu tuh pertama tuh kan FCC ya saya juga mau komunikasi sama mereka dan akhirnya kita terbentuk lah itu dengan sekitar 10 orang lah awal 10 orang itu kita penempatannya di selatan itu karena memang kita ingin memisahkan dirilah dari mereka karena yang kita kembangkan itu budaya si kesolnya sendiri hidupan nama kita yang pengen berkembang tapi sebudayanya itu jadi mungkin silsilah nama Sekeskuat itu kenapa enggak boleh nambahnya Sekeskuat kalau nama itu kurang dari saya sih saya yang membuat nama di tahun 2000 oh itu waktu di Semarang kalau nggak salah saya pas oboto kena hukuman sanksi tanpa atribut saya masih ingat disitu disitu kami sudah mulai nge-dress-dress ke band-brand Eropa cuman hanya segelintir orang saja cuman si nama disini dulu kita sangat minggitan sekali di skuat kedua karena skuat pertamanya di lapangan kan lapangan ya skuat juga ya gitulah untuk simpelnya gitu kemudian mungkin dulu gaya dukungannya Sekeskuat ini lebih berpatron ke mana ya ke Itali, ke Inggris atau mungkin lebih spesifik klubnya klub apa sebuatan klub mana mungkin ada klub-klub sendiri kalau masalah penampilan sih gitu lebih ke brand-brand Eropa ya karena kan ya dari apa sejarahnya sendiri apa brand-brand Eropa karena apalah yang kita pakai tapi untuk di stadion sendiri kita mengadopsi wordpress ya dengan penyelakan suar atau smoke bomb gitu dukungan bukan hanya sebuah teriakan teriakan atau apalah jogetan jogetan mungkin si main pengen ngelihat oh skor-skor seperti ini berarti kita juga harus main kayak gimana harus lebih semangat lah pasangnya mah mana yang main udah semangat orang ngesik-kirakan jadi itu gampang awalnya tuh memang jenflag itu kan susah ya karena berhubungan dengan paralon jenflag atau apa besi oh iya bahkan dulu pernah pakai apa bambu bambu buat baligo baligo bawa dari lebih panjang sampai ke jalang harupa kayak tukang bangunan akhirnya diturunin sama polisi ya karena itu terlalu berbahaya dan akhirnya selanjutnya kita rancang untuk paralon pipa jadi jam 10 versi main sore kita jam 10 udah stand by disana untuk masukin alat paralon yang dibutuhi oleh sepatnya kita jadi ketika kita masuk tribun kita sambung-sambungin ketika kita minum kita beginilah kita berkira lah sejaya pake opul flare sendiri kan bisa kita masukin ke dalam celana atau ke tempat makanan kan makanya juga seperti apresias ya iya dulu ya karena kan ada mungkin ketika ya itu tadi karena monotone kan quartering bandung sudah monotone sudah pakarnya gitu muncul dengan sesuatu yang beda lah sampai beda kenalan ketik dengan channel di bahasa inggris ya karena dari dulu juga bobotoh juga sudah mulai dengan chancen inggris gitu kayak dari apa tuh i love you versi lalalalalala dan kita juga maksudkan inggrisnya yang memang gak susah i love you versi hidu seperti itulah versi till i die unversi till i die seperti itu dan gak 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 terpatu sama inggris juga ada chancen bahasa inggrisnya juga kan banyak versi tapi kan lawan versi sampah lawan nah seperti itu juga seperti itu sih gak gak inggris yang belibet lah karena kita juga tahu pemahaman pemain sendiri mendengar chat inggris itu mereka paham atau tidak karena tidak semua pemain itu identik dari orang indonesia kan ada pemain asing dari luar kan jadi ya pasalahnya lah kita apresiasi buat mereka juga walaupun tidak banyak yang asingnya kan seseksi kan kalau sel-sel-sel-ba itu mungkin tadi perencasaan dari yang bayan awalnya jadi jarang ada atribu saya bikin baju banner mungkin itu alasannya apakah itu ada tapi sebetulnya si ball itu ada gak ada 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 ya cuman kita gak mau dikomersilkan lah karena kita gak mau komunitas kita itu dibisniskan jadi udahlah beli aja kalian pakaiannya yang ya inilah kita gak mau jadi memang kita itu membentuk komunitas itu bukan suatu yang pengen terkenal besar kita mikirnya terkenal besar pecah karena ada bisnis di dalam komunitas itu sendiri makanya kita gak mau mengendari hal seperti itu dengan yang gak mau bikin marketize spandu ibu gak mau ya karena kita pebitongkrongan lah pebitongkrongan dan kemarin buat anak mana saya bobotong aja lah gak mau kalau saya juga kalau ditanya anak ini gak mau saya bobotong lah saya lebih bangga dengan bobotongnya sendiri SX itu hanya sebagai apa ya wadah awalnya bagaimana kita ini gitu membangun suatu sitra kultur visual ini gitu sekali lagi tidak mau nama second squad ini besar jadi yang besar itu adalah budayanya saja jadi biar orang mengenal tuh budayanya saja kita second squad sendiri gak dikenal ya gak masalah yang penting budaya ini sudah menibar di kota Bandung lah misalnya menunjukkan simbol-simbol daripada si itu sendiri tapi simbol-simbol yang berkaitan dengan sepakwa itu sendiri gitu sebuah tangkorak against modern football dan segala macamnya berbagai arti yang ditunjukkan oleh si second squad ini mungkin menjelaskan kamu itu pemaknaan ada tangkorak itu sendiri terus kemudian against modern football terus transkrimatif seperti apa ini memang abadi ya karena kan manusia ketika meninggal itu yang sesuatu kan tangkorak nah tangkorak itu abadi gimana kita itu akan tetap selalu abadi yang namanya supporter kalau itu mau jadi apa namanya casual ultra tetap si kultur supporter ini gak akan mati karena yang casual ini kan hanya sebagai pembeda lah tapi supporter ini gairah ini gak akan mati itu kita simbolkan tangkorak terus kita tidak pernah menamakan second squad di banner itu karena kita memang ingin membesarkan nama Boboto sendiri karena pada tahun 2010 itu yang saya tahu orang itu berbangga dengan nama distriknya sendiri distriknya sendiri atau gak usah lah kamu bom apa kru apa distrik apa gak usah lah kamu tuh dalam satu nama Boboto biar Boboto itu memang muncul itu dengan sesuatu yang modern gitu dengan kita adopsi kultur luar oke SS menorganisir kawan-kawan untuk pertandingan nelegan tandang nelegan tandang ya terus seperti apa organisirnya ini sama sih ya sebenarnya mah bukan terorganisir sih kita kalau misalkan ada pertandingan tandang contoh aja waktu dulu ke Gersing hanya obrolan malam besok ada pertandingan malam obrolan berangkat besok berangkat langsung tanpa ada komando komando dengan suatu yang matang berangkat berangkat aja langsung karena kan di kita juga tidak ada yang namanya ketua tidak ada jadi memang itu yang penyatupan itu karena gairah kita gairah dari kita sendiri jadi gak adalah yang namanya harus kita konfirmasi dulu dengan kepolisian ya kalau kita datang gak boleh masuk yaudah cepat ya penyebarannya si SS itu di kelangan kapola pendidikan gitu ya di umur sekitar mungkin cara kalian seperti apa sih dengan kawan-kawan yang bergabung sehingga banyak gitu itu masih betulnya sih kalau dari si SS apa welcome ya gak memandang siapa siapa dari mana dari mana welcome si SS kan sopan mengikuti aturan main dari kita yaudah ayo gabung aja apa-apa sampai kalau saya emisi salah satu menurut saya sih berawal dari kampus tapi tujuan saya pribadi ngomong sama teman-teman yang lain pengennya itu semua gitu bisa bisa gabungkan kalau FCC dulu cuma beberapa kalangan hanya di sekol kita sih dulu udah jadilah anggap sampah semua gabungin dulu kita belajar bareng-bareng sampai anak SMP itu anak SMP kecil kita tercuk tercuk sama ada lagi gak tau kan anak-anak banyak sekarang berlainnya dewasa sampai SMP-meng lain lah atau anak-anak kayaknya sekarang udah pada gede tuh udah pada tua karena kan memang kita ya kalau merubah kultur yang sudah ada yang di atas itu susah kan makanya kita yang di ininya dari bawah karena berarti besar kita juga udah ke stadion ya mereka juga udah bisa mengembangkan secara begitu lah atau mereka bikin kelompok-kelompok yaitu persen antreta lah yang penting misi si kita itu kan mengembangkan beres jadi kita beres subkultur kasual dan ultras identik dengan fashion ketika mendukung suatu kesebelasan sepak bola tapi terkadang gaya kasual di tribun seputar sepak bola di kota Bandung sering menjadi persoalan karena menggunakan brand-brand internasional yang palsu jadi kasual itu seperti kita tahu kalau kita udah pernah baca sejarah kasual seperti apa sangat jauh dengan kasual yang terjadi sekarang ujung-ujungnya cuma mengakomodasi budaya atau fashion-nya doang tapi inti dari kasualnya sendiri gak ada itu yang sebetulnya terjadi distorsi kenapa terjadi seperti itu buat saya kita hidup di era dimana sebetulnya batas-batas itu sudah makin cair sehingga proses peniruan proses imitasi proses mimikri kalau dalam studi cultural studies itu niscaya gitu ya kadang-kadang pakai baju kembarangan oke gak rasa kasual tapi pakai baju palsu gitu soalnya si Bandung kan terkenal kerennya si Bandung itu terkenal keren terkenal pionir gitu kan loba musisi loba seniman lembar gue mungkin si ada yang memang salah gitu maksudnya salah itu bukan si kasualnya salah tapi jeloma-jeloma pakai baju palsu saya sih tidak pernah merasa misalnya pakai barang KW itu menjadi buruk kan itu juga menjadi problem ya buat saya sih jadi geli perdebatan di kelompok supporter kita kalau rival ada pakai fake terus jadi atau di stadion tiba-tiba saya gak tahu siapa yang melakukan itu saya gak tahu dan saya benar-benar gak tahu memang itu tuh menggelikan itu membuat 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 proses kebudayaannya itu menjadi benar-benar jadi import aja gitu gak ada kemampuan untuk membuat isi lokalnya sendiri kan kalau kita ngomongin kasual mereka tidak identik dengan brand-brand tertentu jadi buat saya membebaskan sangat-sangat membebaskan malah pakai brand-brand lokal pun gak apa-apa kalau misalnya memang disebut kasual itu brand-brand lokal termasuk brand-brand kasual juga pakai produk sendiri tapi selama ini mereka mengadopsi adalah kasual itu identik dengan Stone Island kasual itu identik dengan Adidas kasual itu identik dengan segala macem dengan kono atau segala macem seperti itu malah sebetulnya gak punya kalau misalnya kita balikan dengan katanya secara personal kata kasual itu gak ada identik dengan brand-brand tertentu jadi buat saya kalau mereka memakai membebaskan memakai pakaian apapun yang mereka mau dengan merek apapun yang mereka mau selama itu kasual gak apa-apa kalau memang makanya baju biasa terpada maksakun saya membayangkan ada merek lokal yang tiba-tiba mencuat sebagai sebagai identitas apa gitu ya itu dalam proses transmutasi kebudayaan itu memperlihatkan kemampuan kita untuk melenting jadi ada 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 daya tahan ada daya tahan ekonomi juga gitu oke thank sehat alhamdulillah gimana penjualan oke oke lah siap ya saya adi oke man kita langsung ngobrol ngobrol ya berarti workhouse nya Rung satu brand kasual lokal yang mencuat di kota Badu khususnya dan juga semoga saya bahkan sampai ke kita mengkorek-korek soal secara awal mula mamat tercetus ide membuat pro itu gimana ceritanya dulu kan pas tahun 2009 2010 kan since casual di Bandung kan lagi pertama-tama muncul lah terus anak-anak itu banyak yang mencari brand-brand lokal itu ke pasar induk gede-bagi terus pada waktu itu juga belum ada lah bisa ingat saya dulu ada Northside terus kebetulan saya tuh ada skripsi skripsi yang mengulas tentang fashion football casual terus apa ada narasumber itu salah satunya Mangiki Mangiki kan secara background kan emang udah lama terjadi dunia konveksi makanya tercetus apa untuk membuat brand lokal prong ini nama sendiri kan dari Mangiki juga ide-nya sih nama terus apa dari logo juga kenapa memilih prong mungkin kan diambil dari bahasa sudah yang apa ya der lah let's go kayak gitulah gitu brand prong muncul ketika fenomena kasual ini terutama kota Bandung ini semakin terkembang fenomen logik semakin luas dalam macam gitu kan pada awalnya banyak-banyak yang memakai produk-produk internasional atau produk luar negeri gitu kan itu mungkin pada fenomen saat itu dari kaca mata memat seperti apa sekitar 10 tahun yang lalu kan supul ini kan masuk kebanyakan anak-anak kasual ini kan ngaduh dari film seperti The Film terus WD terus Green Street Hooligan kayak gitu mereka juga terpengaruh secara gaya dan cara berpakaian mereka ada istilah seperti ini lebih baik membeli brand-brand lokal buatan dari Indonesia itu sendiri bagi pelaku-pelaku kasual di kota Bandung daripada membeli produk fake itu mungkin pendapatnya seperti apa kalau sekarang kan banyak denger-dengar juga di pasar gede bagai terus pasar ande banyak yang kayak jaket terus polos polos juga yang dibikin fake kita lebih pinter daripada membeli yang fake mending beli yang second brand dengan harga yang murah kalau misalkan toh juga banyak di Bandung yang anak-anak juga yang jual tentang brand-brand kasual ini yang barang-barang second brand lebih baik beli yang asli memakai yang asli aja daripada yang dibuat sama orang kita yang kayak jaket elis yang saya lihat tergantung kitanya juga harus pinter juga malu juga kalau misalkan memakai brand yang fake misalkan opsi lain di Bandung teman-teman yang banyak permunculan untuk mencoba memulai usaha dengan jenre tiras clothing ini banyak itu juga sebagai opsi untuk kita apakah produk lakal ini menurut pemerintah sendiri suatu alternatif bagi kelompok-kelompok kasual di Bandung dan di Indonesia ini kan saya lihat kalau di Indonesia ini gairah saya untuk menonton bolanya memang cukup besar apalagi di Bandung kalau di Bandung banyak konveksi di sini juga material SDM banyak juga makanya untuk anak-anak muda yang ingin berkarya terus mengambil jalur pengen usaha di tiras clothing ini juga bagus sekali ide-ide kreatif saya lihat tidak terlalu kalah walaupun emang support ini beradopsi terus kita cuma mengikuti saja tapi dikemas sangkut pautin sama yang terjadi fenomena saat ini itu juga salah satu ide untuk bikin karya juga yang bisa diperjual belikan gitu kemudian salah pemasaran nih mungkin ini bro ini sampai mana aja sih nggak cuma kota Bandung aja kan mungkin kota-kota lain itu gimana kalau tanggapannya positif kalau dari kota-kota lain soalnya kan lama-kelamaan ini kalau kita kan ngambilnya untuk apa kalau emang awal-awalnya kita kan apa pangsa-pangsarnya kan emang Boboto terus Bandung dan Jawa Barat lama-kelamaan kita lebih menjual kultur aja sih dan itu juga bisa dipakai untuk komunitas-komunitas casual yang di luar kota juga kalau untuk responnya juga sangat bagus udah sampai seluruh Indonesia bahkan ke negara-negara tetangga kayak Malaysia terus Thailand juga ada Brunei Singapura kayak gitu soalnya kan mereka juga disini lagi apa lagi usum lah usum disana juga sama gitu seangkatan lah gitu mungkin lebih bisa detailnya dijelasin gak untuk kalau masalah ini juga kita bisa dijelain ke rekan kita namanya Kak Adi Kak Adi mungkin sudah sedang mana nih perujuan perujuan baik itu luar kota dan juga ke negara lain sampai saat ini sudah mulai meningkat ya kalau ke mancanegara kemarin terakhir dari Jerman Itali ada Spanyol ada udah mulai belanja beberapa produk dari kita dan Alhamdulillah ada kerjasama yang baik juga dari Verona Itali ada salah satu vokalis yang mengusung kultur ini juga kita kerjasama ada dengan pembrikot di sana jadi ada sebagian produk kita yang dijual di sana juga di itu dipaketkan ke sana dan komunikasi melalui online awalnya via email ada Instagram ada aplikasi kalau Asia bagaimana masa Asia Tenggara sendiri hasil Malaysia bagus dari Malaysia banyak dari Thailand ada sampai juga Brunei Brunei kadang juga sering ada yang langsung ke promobil juga menurut kalian mengapa produk Brunei cukup diminati oleh pangsa-pangsa di luar negeri kalau mungkin dari produk juga kalau barang kita lebih variatif semua dari ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubun kita ada lebih variatif lebih banyak produk itemnya juga mungkin item-item dari si pru itu dibanding paketnya lokal pasti tapi yang oke sih yang keluar yang mana-mana aja kalau untuk prunya sendiri yang ini sering dicari item kagul juga kagul kagul seperti ini kita pakai bahan Gore-Tex yang sudah didesain secara anti-air cocok buat yang untuk hujan-hujanan tribun-tribun di Indonesia itu kan untuk rotak-kata kasual utak itu baik tribun utara ataupun selatan bahkan gawang itu kan jarang-jarang yang ada atapnya ada atapnya jadi solusi jadi kebanyakan juga permintaan dari konsumen juga untuk memproduksi produk berorak yang kalau jaket kalau kagul kayak ini yang bahannya dari weatherproof itu sama antibara kalau untuk antibaranya lagi kosong lagi diproduksi nanti bisa main ke workshop jahitan jadi nanti kalau slide anti hujan karena identik ribu dengan nyala flare segala macam cukup sangat-sangat cocok di ribu sepap boleh ada yang minta juga bisa ditenteng juga dari saku ini ya dari saku ini tadi sudah dilatih juga bagaimana ini terdifertnya gitu oke badan yang praktis yang cocok buat di boka stadion karena biasanya kalau ketika selamanya yang di cuaca dingin juga karena di Indonesia kan panas jadi ketika mau ribet tinggal ribet aja gitu ya intinya orang-orang ingin lihat produk itu gimana bisa di instagram di rung tireswir terus itu kalau untuk kalau mau order secara online bisa dilihat disitu ada kontak online-nya di website juga di www.prungtw.com terus kalau untuk offline-nya sendiri kita ada rung mobil gerets yang ada di jalan runo joyok buka setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 9 malam seiring dengan waktu subkultur kasual semakin digandrungi di kalangan Boboto sehingga muncul beberapa kelopok kasual baru di tribun cepat bola kota Bandung dalam beberapa waktu terakhir penyebaran di Bandung pusatnya Indonesia terkenal lagi makin banyak orang tahu untuk sekarang contohnya banyak sekali yang menggunakan kultur kasual untuk ke tribun kalau saya masih banyak firm business makin clear pasti ini bakalan banyak suara yang satu bisa jadi ribut sama ini setiap sejaman ada ceritanya masing-masing menjadi sebuah tolak ukur bahwa Persib itu adalah tim besar dan semakin besar tim Persib itu maka akan memunculkan ke-heterogenan cara orang untuk mensupport Persib bagi saya bukan udah bukan merupakan sebuah subculture lagi tapi lebih jauhnya udah kayak sindrom mungkin ya dari tiap-tiap klub di tiap-tiap kota itu pasti aja ada untuk kolder Persib ini ini belum-belum sampai titik puncaknya masih budaya kalau di Bandung sendiri buat saya masih budaya yang berkembang berkembang besar lah karena dari tahun ke tahunnya kalau kita ngitungin dari given extra time ya si Anino yang datang itu sama banyak sama gede tapi udah kenal anak-anak ini usia-usia sekarang SMP SMA kita kalau secara budaya casual bagus lah perkembangannya bagus kita membaca kita menonton yang terjadi di Eropa sana dan kita mencoba membumikannya dengan cara kita punya sepatu Adidas jacket keren webin udah kayak udah jadi casual media sosial jadi ya sekarang menulis sepatu kita jadi 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 casual jadi jadi selalu banyak apa semua pengen 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 paling 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 mereka tidak melengkapi dirinya dengan sesuatu yang harus dipahami gitu mereka teriak antifasis gitu kan seolah-olah mereka yang paling tahu antifasis mereka teriak tentang agensi modern football tapi secara fakta ini juga kita tidak bisa mengalahkan itu yang disayangkan itu ya pelajaran lagi bagaimana si casual itu banyak membaca banyak membaca jangan hanya dengan sebuah film kemudian jadi casual tapi baca dulu kan sekarang juga google banyak bagaimana kita itu bertingkah di tribun seperti apa bentuk rompes itu yang disampaikan dengan sesuatu yang elegan itu yang membuat proses kebudayaannya itu tidak bisa dibaca sesederhana ah iya cuma impor kebudayaan tapi menjadi sebuah proses dialog kebudayaan jadi kita tidak menjadi pemamah yang pasif tapi pemamah yang juga secara kreatif mampu menjawab elemen-elemen dari luar dibumikan dalam semesta keseharian kita dengan problem-problem kita dengan keterbatasan keterbatasan kita slow-slow aja kalau dianggap kultur kasual ultra tribun itu mengiluan di Eropa slow aja biasa aja harusnya gak usah baper karena isunya bukan disitu kalau buat saya isunya harusnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mendialogkan itu dengan dengan skala lokal kita skala kota kita oke kasual itu kio-kio-kio di inggris juga kio ultras di di itali gini-gini para bravas di latin gitu-kio oke semuanya kita udah baca di bukunya iya-iya oke di bandung apa yang harus kita lakukan supaya prosesnya jadi dua arah jadi dialogis kita bisa belajar dari mereka tapi kita juga tahu bahwa ada situasi ada konteks lokal yang lain ada konteks lokal yang berbeda nah kemampuan untuk mendialogkan mendialogkan itu yang akan membuat proses kebudayaan itu menjadi menjadi lebih asyik gitu menjadi menjadi tidak semata-mata imitasi kreativitas jadi tumbuh gitu cuma kan ya tetap ya dalam dalam pikiran saya selama versi lebih besar dari perm kalian ya tetap kalau kamu cinta versi itu tetap sebagai saudara saya lah sebenarnya kayak gitu jadi ketika misalkan di luar stadion kalian boleh membajangkan nama form kalian masing-masing tapi satu ketika kalian di dalam stadion kalian itu hanya satu yaitu Boboto simpan nama form kalian hanya di dalam hati kalian tapi ada satu hal yang paling penting yaitu tetap mengedukasian kepada kepada para form-form yang baru yaitu melalui form-form lama kita itu ya bareng lah itu bareng lah kemana-mana kita membedakan saya form Anu saya form Anu ada ego tersendiri yang membuat nanti si berbenturan juga karena ego-egonya masing-masing yang pengen itu ya mereka berdiri sama di atas budaya apa adopsi kultur yang sama yaudah bareng aja gitu tanpa membedakan seperti apa seperti apa dalam konteks budaya subkultur lebih sering muncul di suatu hegemoni dan selalu ada resistensi yang terjadi di dalamnya tapi subkultur akan mur-mur panjang atau menjadi kultur dan melebur menjadi hegemoni jika memang terjadi asimilasi budaya yang selalu apa-apa sebenarnya mau siapapun juga ya kenapa ada persimah milik orang Jawa Barat ya lain bom otoh way boleh abtuh bebas abtuh bebas tapi kan pasti ada proses ada perubahan ada perubahan kan pasti ada sesuatu ya gitu proses kan itu namanya jadi kalau katanya saya sih nonton persimah siapapun boleh ya terus bikin bikin fam juga boleh terus saya bagus-bagus aja sih cuman sekarang-sekarang mungkin karena si mungkin orang yang orang yang ikut trend ini udah kebanyakan mungkin ya jadi agak nggak kekontrol ya jangan jangan sampai menimbulkan perbedaan yang yang lebar gitu ya udah nggak asik gitu ya kalau di kandang kelihatan sesama Bandung nggak akut apa ultras yang biar yang bisa mengintimidasi lawan untuk kemenangan timnya itu saya sendiri tapi ekses-ekses yang lain yang negatif usahakan jangan lah gitu jangan sampai tadi hal-hal yang tidak enak proses itu jadi seharusnya diakalin sama sama para pendirinya tapi itu proses tambah sini tambah sadar semuanya bahwa kita harus akut tapi mau bagaimanapun mereka hadir bukan untuk menjadi anti-tesis sponsor yang sudah ada saya yakin mereka hadir juga ingin memberikan warna lain di dalam stadion dengan budayanya mereka dengan cara mereka memprediksi buat kami sih buat pelaku main pesif atau pelatih saya pikir sama aja yang penting mereka bisa mendukung kami di saat menang atau kalah sekurut kasual dan kelompok kultras telah menjadi warna baru bagi tribus sepak boleh kota Bandung fenomenologi seperti ini layaknya ada di dalam teori cultural studies yaitu adanya budaya baru di dalam budaya lama bahkan fenomenologi kasual ini perlahan akan menjadi kultur bukan kultur dan lebih bahkan lagi bahwa sekurut kasual dan kelompok kultras ini akan menjadi suatu hegemoni di tribun sepak boleh kota Bandung itu sendiri jangan lupa saksikan dobra pagar menobrak batas bagikan share subscribe dan mungkin like subscribe selamat menikmati dobrak ya derby tangkarang salah satu derby yang sangat menarik ya kalau saya kadang-kadang bercanda sama teman-teman gitu, derby tangkarang lebih mirip lah ini dengan apa namanya Spurs Laun Arsenal